Pemirsa Koalisi Gemuk terbentuk pasca kedatangan SBY dan Partai Demokrat ke kediaman Baca Pres Prabowo-Subianto. Hal itu disebut-sebut sebagai upaya pengeroyokan terhadap Baca Pres Ganjar Pranowo. Partai Demokrat menyambangi kediaman Prabowo-Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan Demokrat dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Prabowo-Subianto dan para petinggi Partai Koalisi Indonesia Maju menyambut Partai Demokrat dengan hangat. Pertemuan diawali dengan perbincangan empat mata antara Susilo Bambang Yudhoyono dengan Prabowo-Subianto secara tertutup. Topik pembicaraan antara keduanya pun jadi teka-teki. Meski tidak ada deklarasi dukungan yang dilakukan Demokrat usai pertemuan, namun di hadapan para ketua umum partai politik yang hadir, SBY mengatakan akan turun gunung membantu pemenangan Prabowo-Subianto pada pemilu 2024. Ibarat tertimpa durian runtuh, kedatangan Partai Demokrat menambah kekuatan Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra, Golkar, PAN, Gelora, dan PBB. Hal itu sekaligus membentuk Koalisi Indonesia Maju sebagai koalisi tergemuk dari tiga poros koalisi yang telah terbentuk. Kita berharap pada saatnya nanti Partai Demokrat akan mengumumkan atau mendeklarasikan secara resmi. Tapi tadinya kita sangat intens, sangat terbuka, pembahasannya penuh bercanda tapi serius. Dan saya rasa kami menangkap semangat Pak SBY dan tentu Ketua Umum Demokrat Mas AHY dan kami sangat berharap pada waktunya nanti akan ada pengumuman secara resmi. Di sisi lain, Ketua Umum Ganjarian Spartan Guntur Romli mengatakan bergabungnya Demokrat kekubu Prabowo sebagai representasi sikap putus asa Prabowo dan kekecewaan SBY karena AHY batal dipinang Anis Baswedan. Koalisi Prabowo yang gemuk juga disebut-sebut sebagai upaya pengeroyokan terhadap Baca Pres Ganjar Pranowo yang menjadi kompetitor Prabowo. Guntur menuding dengan menerima Demokrat maka Prabowo telah mengubah kiblat politiknya dari tegak lurus pada Jokowi menjadi tegak lurus pada SBY. Tim Liputan AY News melaporkan.